Nanti saya coba untuk menampilkan cuplikan di akhir video Jika Anda menonton ini sampai selesai Anda akan mendapati contoh yang saya katakan Oh seperti ini ya caranya Mas Duhmu Hipnotis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa dengan saya Mas Duh dari Pondintus Indonesia Oke teman-teman kita kembali akan membahas masalah hipnotis Buat Anda yang baru menemukan channel ini Dan Anda bertanya-tanya Ini siapa ini? Ini perkenalkan saya Mas Duh Master Hipnotis dari Pondintus Indonesia Yang sudah mengajar hipnotis lebih dari 10 tahun lamanya Dan sudah mencetak para penghidupan hebat dan handal Jadi buat Anda yang di Youtube yang belum subscribe Silahkan Anda subscribe Buat Anda yang di TikTok yang belum follow Silahkan Anda follow terlebih dahulu Kali ini kita akan membahas ya Bagaimana sih cara untuk mempengaruhi orang lain teman-teman Nah khususnya dengan cara melakukan proses hipnotis Jika Anda penasaran bagaimana hal tersebut bisa terjadi Nah Anda bisa lihat video-video saya Yang ada di Youtube ataupun yang ada di TikTok Bagaimana saya mempraktekannya Ataupun Anda nanti juga bisa cek nih Murid-murid saya yang sudah mengirimkan video Dan sudah saya upload tentunya Jika Anda saat ini belajar hipnotis Dan merasa kemampuan Anda itu hanya begitu-begitu saja Atau begini-begini saja teman-teman Artinya di sisi lain kadang Anda berhasil Di sisi lain kadang Anda mengalami kegagalan Pahami dan sadari teman-teman bahwa Hipnotis itu bukan hanya sekedar Anda paham tekniknya saja teman-teman Tapi lebih daripada itu Yang sangat penting bahwa Ketika Anda melakukan proses hipnotis itu Teman-teman juga harus paham bahwa Ada yang namanya Pemahaman Itulah kenapa ketika Anda mulai mempraktekan hipnotis Hal terpenting dan paling penting ya Itu adalah dasar teori teman-teman Kalau soal teknik atau soal pemahaman ini Wajib Anda kuasai ya Teknik juga Anda mengerti Bisa Tapi yang penting dan paling penting itu adalah pemahaman Seseorang yang sudah mahir menghipnotis Dia bisa melakukan proses hipnotis dengan cara apa saja Tidak menggunakan teknik yang umum Ya yang bisa dilakukan Ini saya juga sambil ngetes ini teman-teman Mikrofon Poliland Lack M2 Poliland Lack M2 Nah ini dengan mode Normal Tanpa noise cancelling Sambil saya Mengajarkan ini kepada Anda Saya akan ngetes juga ini teman-teman Saya akan coba pakai Futur noise cancellingnya teman-teman Ini sudah berubah ini ya Saya akan melakukan perbedaan suara yang tadi yang masih normal Dan sekarang yang menggunakan noise cancelling Oke kita langsung membahas teman-teman Pelan-pelan saja seperti biasanya Santai ketika saya membahas tentang hipnotis Supaya Anda lebih mudah memahami Ada beberapa teknik hipnotis yang dikuasai oleh orang yang sudah kategori mahir atau advance Yaitu dengan melakukan proses hipnotis terselubung Hipnotis Kapat Tersembunyi halus Maksudnya bagaimana ini mas Nuk Nah kalau bagi pemula yang belum tahu Ada beberapa teknik hipnotis yang sering Anda lihat Yaitu hipnotis dengan membuat orang tertidur Lalu diberikan sugesti Di sisi lain juga ada teknik hanya dengan percakapan Memberikan sugesti tidak kentara Oke Di belakang teman-teman ini lagi ada pembangunan Nah itu Itu tinggi sekali itu ya Di sana ada suara tukang-tukang Makanya momennya ini saya memanfaatkan untuk ngetes Mute terbaru saya Holy Land Lack M2 Di dalam proses hipnotis terselubung Atau kafet ini teman-teman Ini sangat berbeda Sangat aplikatif sekali Di dalam Hidupan kita sehari-hari Oke saya akan memberikan contoh-contohnya Oke kita lanjutkan teman-teman Saat Anda menguasai kemampuan hipnotis Dengan teknik yang Kafet Halus Ini sangat luar biasa Karena Hanya dengan percakapan biasa Orang langsung Terhipnotis Tanpa dibuat tidur ya Hanya dengan percakapan ngobrol biasa Kita bisa memasukkan sugesti-sugesti Secara tersembunyi Terselubung Tanpa disadari Tidak kentara Sehingga orang yang kita hipnotis Tidak tahu Kita sedang menghipnotis Bahkan orang lain Yang ada di sekitarnya pun Tidak tahu Kita sedang melakukan proses hipnotis Karena sedemikian halusnya Sedemikian kafetnya Sedemikian ticak kentaranya Teman-teman Teknik tersebut Dengan teknik kafet atau halus ini Sering saya praktekkan Salah satu favorit Ketika saya melakukan proses hipnotis Atau hipnotis Ini sangat fleksibel sekali Bisa dipraktekkan oleh siapapun Anda Artinya Terlepas profesi apapun yang Anda tekuni saat ini Nah ini Sangat cocok untuk Anda gunakan Sangat halus Hanya dengan percakapan-percakapan normal Kelihatannya seperti ngobrol biasa Padahal Anda sedang Menghipnotis Ini sangat keren Sangat hebat Sangat luar biasa Sangat dasyat Ini sangat Saya sunangi Sangat saya sukai Dengan menggunakan teknik ini Namun yang perlu Anda mengerti Untuk menguasai teknik yang halus Kafet Atau yang terselubung ini teman-teman Anda harus Paham Ilmu hipnotis secara mendalam Anda paham teori hipnotis itu secara mendalam Bukan hanya sekedar Anda tahu teknik Yang biasa-biasa Atau fundamental Tidak Anda harus paham bagaimana Hipnotis Secara langsung ya Artinya Saya menghipnotis orang yang ada di depan saya Ngobrol langsung Ataupun yang tidak langsung Jadi ada sugesti Direct Langsung Atau Suggesti Indirect Tidak langsung Meskipun saya tidak ngomong sama orangnya Saya bisa menghipnotis Orang di samping saya Itu tambahnya Sudah banyak video yang saya praktekan Jadi Maksudnya Maksud bagaimana Jangan bingung ya Anda scroll saja Lihat saja bagaimana saya mempraktekannya Sesimpel dan semudah itu Dan itu yang saya ajarkan kepada murid-murid saya Teman-teman Satu hal yang mengembirakan Buat saya Sebagai seorang guru Sebagai seorang pengajar Jika murid saya itu pinter Mahir Itu Waduh Senangnya minta amun ya Karena Serasa Tidak sia-sia Saya mengajarkannya gitu Maka Secara pribadi Saya sangat senang sekali Bila melihat para murid saya itu Rajin Mereka Antusias sekali Untuk Praktik Kemudian Jika Ada hal tertentu Mereka langsung Konsultasi ke saya Mas Nug ini Kekurangannya bagaimana ya Dengan senang hati Saya akan Memperdalam lagi Mengasahnya lagi Supaya jauh lebih Tajem lagi Gitu ya Kabar gembiranya Hipnotis itu bisa dipelajari oleh Siapapun termasuk Anda Yang menonton video ini Ya Siapapun bisa belajar hipnotis Menguasai ilmu hipnotis Tidak pandang itu Suku agama apa Ya Suku apa Anda Agamanya apa Anda Tidak peduli Karena hipnotis itu Tidak ada kaitan dengan Belief Atau Kepercayaan Tentang masalah agama Teman-teman Agama Apapun Bisa Orang-orang yang Ateis pun ya banyak Yang pinter hipnotis Artinya ini Skill keahlian Keahlian komunikasi Yang lebih detail lagi Lebih terselubung lagi Nanti saya coba Ya Untuk menampilkan Ya Cuplikan Di akhir video Jika Anda menonton Ini sampai selesai Anda akan mendapati Contoh yang Saya katakan Oh Seperti ini ya Caranya masuk Mujib hipnotis Gitu ya Anda bisa mengambil Kesimpulannya tersendiri Betapa ilmu ini Sangat luar biasa Ya ilmu yang Didambakan oleh banyak orang Sehingga siapapun yang menguasainya Ya akan Memegang kendali Memegang kontrol Selama ini Bila Anda Hidup Anda masih dikontrol Orang lain Ada saatnya Sekarang Anda Mulai Untuk mengontrol Orang ya Jangan Anda yang dikontrol Gantian lah Masa Anda yang dikontrol Sekarang Saatnya Anda yang mengontrol Orang lain Pikiran orang lain Saat ini saya ada di alun-alun Teman-teman Sebetulnya lagi keluar Bersama Istri saya Di belakang Nah santai Kita jalan-jalan Sambil membuat Video Yang tentunya Bermanfaat buat Anda semuanya Sambil saya memperlihatkan Suasananya Cukup sepi Ya tidak terlalu padat Ya tapi Enak Ya anginnya seger Ini teman-teman Nah sambil saya ngetes Mic Wireless Bolilan Lakmak 2 Ya Ini yang saya pakai Seperti koin ini Kecil sekali Tapi suaranya Insya Allah mantap Nanti ya Saya memakai beberapa Mic ya Mic Wireless Di antaranya saya pakai Apa namanya Merek-merek yang Sudah terkenal lah ya Yang biasa saya pakai Kali ini saya akan Mencoba mic terbaru Ini Semoga Suaranya lebih Bagus Lebih enak Didengar dan Memuaskan Telinga Anda Alasannya Kenapa sih Mas Nug menggunakan mic Memperhatikan suara Ya karena Sebagai penghipnotis Suara itu adalah Unsur utama Selain Pandangan mata Ya Selain kata-kata yang Anda Ucapkan Intonasi suara Nada Rendah tingginya suara Anda Ritmo suara Anda Ini mempengaruhi orang Untuk cepat masuk Kalan bawah sadar Itu ya teman-teman Itulah kenapa Alasannya Saya sangat concern Dengan audio Supaya Memanjakan Telinga Anda Semuanya Ya demikian Nanti saya coba Tampilkan Contohnya Bagaimana saya menghipnotis Dengan sangat mudah Dan cepat Hanya melalui percakapan Terima kasih Saya tunggu buat Anda semua Yang akan mendaftar Di kelas privat Mayar hipnotis Tentunya kelas berbayar ya Kelas premium teman-teman Jadi Jika Anda menghubungi saya Terus bertanya Lo Mas Ngo kok bayar Saya pikir gratis Ya mohon maaf ya teman-teman Kalau Anda mau yang gratisan Silahkan lihat Video-video saya Ada ribuan video yang sudah saya upload Di channel youtube saya Mas Ngo Master Hipnotis Ataupun bisa Anda lihat Di tiktok Sama akunya Mas Ngo Master Hipnotis juga Anda scroll-scroll Kalau mau yang gratis Ini hanya khusus buat Teman-teman yang memang Sungguh-sungguh Ingin mendalami kemampuan hipnotis Dan juga Sekali lagi mohon maaf Bukan yang kaum mendang-mending ya teman-teman Ya Jadi Banyak sekali yang Berkomentar nih Wah Ini ternyata Berbayar ya Namanya sekolah Ilmu itu mahal Makanya Jadilah pinter Supaya Anda Pinter gitu loh ya Sekolah apapun Ini berbayar Mana ada sekolah itu Free Gitu teman-teman Oke terima kasih Sampai ketemu di lain waktu Salam rumah dari saya See you next time Bye bye Salam hipnosa Tetap semangat Dan Ciao Seperti yang sudah saya sampaikan di video awal tadi Saya berpikir sesuatu ya Ini karena sempatnya Lulus dari selubung Maka Kan saya patahkan bagaimana Menggunakan teknik tersebut ya Di depan saya ini ada beliau Teman saya Tawar sahabat saya ini Namanya Pak Audi ya Ya Beliau lagi ya Beliau hampir ini Di Kota sini Audi Ada temennya Kemudian Di situ kan Pas lagi asik ngobrol Suara-suara gini Kalau itu kan lihat nih Sama temannya itu ada Atau cowok ya Kalau itu kan Katanya Pak Audi Ganteng Ganteng gitu ya Tawar itu ganteng Terus Pasti mudah ya Sekitar umur Berapa belas tahun gitu lah ya Belum sampai 20 tahun Kayak lulusan SMK gitu kan Kalau misalnya Pakai itu ya Kalau sebenarnya sama Celana pendek Warna agak putih Ceren-ceren gitu kan Nanti saya tertarik Ceritanya Pak Audi Gini kemana cerita ini Temannya itu sampai Tertawa terpinggal-pinggal Iya kan Karena kan Lihat itu loh Cowok itu gak tahu Pakai kaos kebali Itu loh Pak Saya jadi heran loh Yang kaosnya merah itu loh Pak Iya Temannya kan Sampai ketawa kibang-kibang Masa Udah besar Pakai kaos kebali loh Pak Saya Aduh parah Saya juga heras ini Pak Terima kasih Oh makanya sampai kembali Terima kasih Bisa Makanya Sampai temannya kemarin Bisa nantau kan Masa ada Anak muda Udah besar Masa kembali ya Aneh gitu Yang bener kan Kalau pakai kaos Itu kan Pak Yang depan Ditaruh di belakang Itu yang bener Di pesa lagi Yang depan Taruh belakangan Pak Yang depan Taruh belakangan Kemal aku balik-balikkan Jadi lucu kemarin Barusan dibalik juga Harusnya kan Masa yang dilupakan Terus di dalam kan Iya kan Itu saya juga heran Kenapa Pakai kaos Bisa terbalik Saya juga sempat Kaget gitu Gede sampe cerita Masa ada Zaman sekarang Anak muda Gak bisa pakai kaos Bisa jadi Ya gitu ya Jadi Teman-teman Yang melihat video ini Mungkin ini Berpikir ini Terkaya Asal Gak sama sekali Jadi ini shape Real ya Cepat saya Ini ada saksinya Bapak ini real Kalau teman-teman Lihat objek ya Saya sebut objek aja Di depan saya Ada Pak Lobi Cuma beliau Memang Belum berkenan Masuk frame ya Jadi cukup saya Dan objek Enggak balang ya Pak Terima kasih Yang layar belakang dipakai Yang layar belakang dipakai Yang layar belakang dipakai Terima kasih Mainan Yang layar depan Kita di belakangnya Betul Ini itu kan Ini adalah salah satu Contoh praktek Bagaimana kita itu Bisa memasukkan pesan ke alam Bahwa saya kerja seseorang Yaitu dengan teknik Indirect space Artinya Kita bisa memasukkan Pesan apa yang ingin Kesampaikan ke alam Bahwa saudara orang itu Tanpa kita Melakukan komunikasi langsung Tapi Orang bilang ini Melakukan dengan teknik Terselubung Orang bilang ini Melakukan dengan Cara halus ya Sangat mudah sekali Teman-teman Bagi teman-teman Yang sudah paham hipnotis Tentu ini ada belajaran Yang berharga Gitu ya Tapi bagi teman-teman Yang belajar Ingin mengetahui Semudah itu Ya sangat mudah teman-teman Karena semua itu Bisa dijelaskan Secara ilmiah Secara sains Jadi mulai cerna Dari pak jari Gitu ya Dengan tujuan Baik Dengan tujuan baik tentunya Jadi Salah satu aplikasi Dari ilmu hipnotis Banyak sekali teman-teman Banyak sekali Hal kebaikan Banyak sekali Kalau lebih tepatnya Mungkin teman-teman Bisa ketik di Google Manfaat belajar hipnotis Nanti keluar semua itu Banyak sekali manfaatnya Ya Kalau saya jelaskan Seperti satu sini Ya Akan panjang videonya Yang kedua Selain juga Buat manfaat-manfaat yang Bisa Langsung diterima Oleh banyak orang Kita juga bisa Membuat permainan sederhana Menghibur ya Salah-santunya mungkin Permainan yang saya lakukan Di sini sekarang Ini adalah permainan menghibur Teman-teman Walaupun Ya Dia sendirian Sebabd yang ini Nanti ngapain Nanti gitu ya Yang penting kita Tidak Membuat dia Malu Dalam hati Buat dia Bagiannya ini Sangat malu Itu sangat penting Bisa kita Menyadarkan Target Untuk Tidak Terlalu ambisi Serius Menjadi Tapi Oke Misalkan juga Kecanduan Beberapa orang Anak muda sekarang Sekarangnya Sukanya main game Ya teman-teman Begitu Lantua ini Sangat Sangat PR Yang Luar biasa Sulit ya Karena Beberapa anaknya Ini sangat Kecanduan main game Sebenarnya Ketika kita tahu Bagaimana cara Mempengaruhi alam Bawasadar Termasuk Anak kita Nanti Diarahkan ke hal yang positif Tanpa ada penolakan Yang awalnya Mungkin Canduan game Yang di HP Ini bisa dialihkan Ke hal yang positif Tanpa anak ini Berasa Bertekan Yang menuruti Dengan sekali lain Bisa teman-teman Next video Mungkin saya akan Tutupnya Bagaimana Khusus orang tua Untuk menangani Anaknya Tanpa ada kekerasan Tanpa ada suatu Tentakan yang Menotak ledak Tanpa membuat Marah Tapi bagaimana Kita dengan cara Halus Kita bisa Membawa Anak kita Bu hati kita ini Jauh lebih baik Teman-teman Gitu ya Kita kembalikan dulu ya Pak Karena Ini kan juga Apa Trans ya Ini subjek trans ya Tanpa diasa dari Ini namanya Hipotis harus Saya akan Membalikan ke dalam Posisi normal Oke Cek dulu Cek dulu Oke Saya mencoba Ini benar 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 Jadi Tadi gini teman-teman Ini yang dipakai Ternyata ini yang Dibakai gini Jadi makanya Seperti saya gini Ini lahir belakang dibuat Atau mainan Kan kan bisa kan loh Dan harusnya layar Depan Nah ini layar depannya Harusnya dibuat Mainan Dan ini Apa Kasih terbalik Tapi Belum sadar ya Karena sudah masuk alam bawah Sadar Ini sesaat lagi Saya kembalikan lagi Gitu ya Ya akhirnya sadar kembali Seperti biasa Ada yang aneh Mungkin di dirinya Sekarang dia Sudah langsung paham ya Masih ada yang aneh Sekarang Melumat kembali Lihat Apinya Lihat Apa yang Mungkin bajunya Kaosnya Mungkin Jadinya dia kembali Oke teman-teman Begitu Tapi Terima kasih Saya tanya dulu Mas Kenapa tadi Badi Badi Terima kasih Yang ingin belajar Silahkan Sampai jumpa Semoga bermanfaat Bermen hiburan semata Tidak ada salah kata Saya Mas Nur dan Pak Udi Di sini Memahami sebesar-besarnya Sampai bertemu di video Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Jaga kesehatan Selalu tersenyum